Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Kemenangan penting Arema di kandang Borneo FC Samarinda terjadi di pekan 32 Liga 1 2023 hingga 2024, Minggu, 21 April 2024 Squad Singo Edan meraih kemenangan tipis dengan skor 2-1 Gawang Arema sejatinya kebobolan lebih dulu lewat gol Habibie Jusuf, sebelum dibalas gol Julien Guewara jelang istirahat turun minum Gol kemenangan Arema dibuat Charles Lokolingoy pada babak kedua Pelatih Arema, Widodo Cahyano Putro bersyukur atas kemenangan kesembilan timnya musim ini Apalagi, tambahan 3 poin bikin Arema naik ke peringkat 15 menggusur Persita Tangerang yang kini berselisih satu angka dengan mereka Puji syukur kita bisa memenangi pertandingan pada malam ini Kemenangan ini sangat penting buat kami, kata Widodo dalam sesi jumpa persusai laga Widodo tak memungkiri, kemenangan 2-1 di markas Borneo FC Samarinda itu Bukan cuma hasil kerja keras timnya semata Menurutnya, ada peran dukungan Aremania dimanapun berada Para pendukung Arema itu memang tak bisa datang langsung ke Stadion Batakan, Balikpapan Sebagai venue pertandingan sesuai regulasi Namun, Widodo meyakini mereka tetap memberikan doa untuk Arema Terima kasih untuk kerja kerasnya kepada pemain semua dan para fans yang mensupport tim Arema, tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga